Ya sebelum saya ke Mas Owi, mungkin saya ingin Kang Ujang membacanya dulu. Dengan perbedaan pandangan antara ibaratnya menjadi dua kubu ya, Pangolkar dan juga P3. Sebenarnya KIB sampai saat ini tuh masih solid atau masa depan itu akan ada atau bagaimana ya? Kalau dulu saya katakan ya, saya konsisten membuat pernyataan. Dulu itu kan KIB, walaupun sering dibantah oleh KIB, Bang Pipa dan lain-lain, bahwa saya bilang ini kan bentukannya Pak Jokowi. Iya, saya tetap konsisten itu. Karena suka tidak suka dibantah atau tidak dibantah, faktanya seperti itu. Saya mengatakan bahwa ya katanya Pak Jokowi pembina dan lain sebagainya. Konstruksinya seperti itu awal-awal. Makanya P3, mohon maaf, dalam kontrak konstruksi itu tidak aneh dan tidak heran kalau mendukung Pak Ganjar. Lalu dalam Rakernas ya di Solo ya Bang ya, Semarang ya, mohon maaf di Semarang. PAN juga sama, ya kan, mengatakan bahwa Pak Ganjar dengan Pak Erick bahkan ada tambahan cawapresnya Pak Erick. Satu paket mengusulkan itu walaupun belum resmi. Lalu katakanlah Golkar. Golkar memang posisinya agak sulit, agak dilematis. Di saat-saat-saat sih ya bisa saja ke PDIP, tapi PDIP sudah mengunci ini agak repot. Kenapa? Ketua tim suksesnya sudah PDIP Mbak Puan. Ketua Relawan juga sudah ada juga, Pak Ahmad Basara dan Pak Adianapitulu dan CS semua. Jadi kalau Golkar masuk ke, mohon maaf ya, ke PDIP pun, cawapres tidak dapat, cawapres pun tidak dapat, ketua pemenangan pun tidak dapat. Oleh karena itu rasionalitasnya sebenarnya misalkan nanti akan mendukung Ganjarka atau Pak Prabowo. Nah yang memungkinkan menurut saya, tadi diskusi dengan Bang Pipa ya, mendorong cawres alternatif, cawres yang lain ya. Misalkan Pak Erick Langga selama ini memang sudah dalam UNAS, ditegaskan juga dalam Merapi Mas Golkar bahwa cawres Golkar itu Pak Erick Langga. Tetapi kenapa tadi ya, apa namanya P3 punya keinginan sendiri untuk mendukung Pak Ganjar. Saya melihat begini, konstruksi KIB di awal tadi, bentukan Pak Jokowi, lalu ke Pak Ganjar, dan keinginan PAN juga tadi sudah ke Pak Ganjar. Kalau Erick Thohir dijadikan cawapresnya, saya melihat ada bacaan-bacaan juga Golkar kemungkinan juga ke Pak Ganjar. Kemungkinan kalau di Pak Prabowo-nya Pak Erick Langga tidak dijadikan sebagai cawapres. Oleh karena itu saya melihat ya, kalkulasi apakah masih utuh atau tidak. Ya, secara politik sebenarnya sih gini ya, kakinya sudah tidak ada, satu. Ibarat kaki lima itu kan tidak ada, roda hanya satu. Oleh karena itu saya melihat apakah nanti akan solid? Ya, sulit saya menjawabnya. Faktanya ya tidak. Faktanya tidak solid. Walaupun tadi dibantah oleh Bang Nuson, dibantah oleh Bang Awi, dan Bang Pipayoga bahwa ya masih ada kok. Masih seperti dulu kok. Kalau nanti memang sama capresnya, kita solid kok. Kalau berbeda, ya lain. Nah, yang paling penting ingin saya katakan adalah konstruksi mendorong capres alternatif yang banyak. Jadi, pilihan gini, momentum 2024 adalah momentum perbaikan bangsa. Dan jangan lupa, tidak ada incumbent. Nah, kalau tidak ada incumbent, ruang anak-anak bangsa, toko-toko bangsa, ketua partai, lalu kepala daerah, siapapun toko yang hebat ya, yang punya potensi besar untuk bisa menjadi capres, didorong gitu loh. Ini penting, karena begini, masa iya gitu loh, kita 4L, mohon maaf, low lagi, low lagi, low lagi, ini menjadi problem. Oleh karena itu, kaderisasi kepemimpinan bangsa itu lahir dari partai politik. Makanya tadi di TV1 disebutkan di awal, di layar, bahwa misalkan ada komposisi ya, dorongan untuk menjodohkan, cokokologi ya, Pak Air Langga dengan Pak Zuhas. Tidak ada masalah, asalkan memenuhi kuota 20%, yang mempunyai kapasitas, ya silahkan bertanding, kita buka ruang itu. Untuk apa? Biar nanti rakyat yang menilai. Seperti apa, kandidat-kandidat yang bertarung nanti. Karena begini, kalau hanya dua partai, lalu elit-elit mengkerucutkan ingin dua partai, sama saja kita akan belajar dari pengalaman 2019 yang lalu. Apa? Kita akan terjadi pertarungan yang hebat dan polarisasi akan makin mendalam di politik kita. Baik.